Atau dapat tantangan, dapat celaan, dapat cobaan, ujian terus jalan dakwah, gak boleh berhenti dakwah ini. Dalam Islam gak ada, istilah berhenti gak ada. Saya mau istirahat dulu dah, ngaji mau istirahat dulu. Kalau dalam kuliah kan ada orang istirahat dulu kuliah. Atau kerja ada cuti, ya. Atau pensiun. Tapi dalam hidup gak ada. Dalam melakukan ibadah kepada Allah, kita stop dulu, hari ini kita gak sholat dulu. Kalau perempuan iya khayat dia. Kalau laki gak ada. Gak ada istilah berhenti, dalam hidup ini gak ada. Gak boleh. Kita harus terus maju dalam hidup ini. Gak boleh berhenti. Dakwah juga demikian, gak boleh. Ibadah juga demikian. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, Wa'bud Rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang ke apa? Kematian kepada kamu. Gak ada istilah berhenti. Untuk ilmu ibadah bukan? Ibadah gak boleh berhenti. Dakwah ibadah gak boleh berhenti. Amal soleh ibadah gak boleh berhenti. Terus. Bahkan kita harus segera. Seperti para nabi dan para rasul, Alimut S.A.W. yang dijamin dengan sorga, Bukan berhenti dia. Terus beramal. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Wa yada'unana ragaba wa rahaba wa kanu lana khasyi'in. Mereka para nabi, para rasul itu, Segera berlomba-lomba dan membuat kebaikan. Gak malas mereka. Bersegera berbuat kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dalam surah Al-Ambia ayat 90. Yang teman harus begitu. Gak boleh lemah. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Minta tolong kepada Allah. Dan jangan lemah. Gak boleh malas, gak boleh lemah. Gak boleh patah semangat, gak boleh. Atau dalam usaha, kita jatuh, bangun lagi. Berbuat lagi. Gak boleh kita lemah atau semangat, gak boleh. Perhatikan itu. Dalam kita ibadah, berdikir, Melakukan amal soleh, berbuat kebajikan, Harus terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Terima kasih.